Intro Ya Dea, Electrify Your Life Oleh saya minta satu kesenangan yang paling meriah sekali lagi Hai penonton setia 100 KPJ dan Otoviva PT Indomobil e-motor internasional Secara resmi meluncurkan 3 motor listrik Dan 4 sepeda listrik di Indonesia Pada Indonesia International Motor Show Atau EIMS 2023 Kamis 16 Februari 2023 Uniknya, produk-produk Ya Dea dilengkapi dengan teknologi VTFR Yang berfungsi untuk mendaur ulang energi secara otomatis Sehingga dapat dicas sambil dikendarai Ketiga motor listrik yang diperkenalkan antara lain Ya Dea G6 Mengusung tampilan modernan kekinian Ya Dea G6 dibekali motor 2000W Dengan bateri grafine 72V 38Ah Yang mampu menempuh jarak hingga 100km Kecepatan maksimalnya 70km per jam Motor ini dijual dengan harga 29.300.000 Kemudian ada motor listrik Ya Dea E8 S Pro Menggunakan motor 2000W Bateri grafine 72V 38Ah Mampu melaju hingga 150km saat baterai terisi penuh Kecepatan maksimalnya 60km per jam Ya Dea E8 S Pro Menggunakan pelek berukuran 12 inci Yang mendukung tampilan elegan Motor ini dipasarkan dengan harga 23.900.000 Kemudian Ya Dea E9 dibekali motor 2000W Bateri grafine 72V 38Ah Mampu melaju hingga 100km saat kondisi baterai penuh Dengan kecepatan maksimal 60km per jam Motor ini dibanderol 21 juta rupiah Sementara itu untuk line up sepeda listrik Ya Dea merilis Sparta Motor 500W menggunakan baterai grafine 48V 23Ah Kecepatan maksimal 25km per jam Dengan jarak tempuh maksimal 80km Dijual dengan harga 9.800.000 rupiah Kemudian ding-ding Dibekali baterai grafine 48V 12Ah Motor 350W Kecepatan maksimal 20km per jam Serta jarak tempuh sejauh 55km Sepeda listrik ini dijual dengan harga 6.890.000 rupiah Selanjutnya ada sepeda listrik Minio Menggunakan baterai grafine 48V 23Ah Motor 500W Kecepatan maksimal 25km per jam Jarak maksimal 90km Dibanderol harga 10.500.000 rupiah Terakhir X-Bull disematkan baterai grafine 48V 23Ah Motor 500W Maksimal kecepatan 25km per jam Jarak tempuh 90km Dijual dengan harga 10.500.000 rupiah Jarak maksimal 30km per jam Jarak maksimal 30km per jam